Oke guys, kali ini sebelum dikirim membuat dokumen untuk pengiriman juragan Elisabeth di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini adalah standar sedang, yakni 14x15. Jelas pemilihan bahan-bahan jelas seperti biasa ya, kami pilihkan untuk yang berbahagia antilengket, itu sudah menjadi kewajiban kami. Tapi sebelumnya nanti mengirim juga Abdul Wahid di Sidoarjo. Satu ukuran standar besar, terus satu mesin untuk juragan Aliyang di Medan, Sumatera Utara. Jadi ini harus nanti dikemasi, seperti itu. Kami kembali ke juragan Elisabeth di Purwokerto. Setelah tahu bahan bagusnya, oh iya nanti kalau sampai ke tempatnya sampaian itu harus mencucinya itu pakai sabun atau sunlight, tetapi menggunakan sabun atau kain saja. Jangan menggunakan sesuatu benda logam, karena kalau tergesek-gesek nanti kayak ada pelapisnya yang ada di bajak itu mengelupas akhirnya jadi lengket. Kayak gitu. Kita lihat dulu kerapatannya. Seperti ini. Pembuatan itu terapet, karena itu bisa menjadi himat di adonan dan hasilnya akan menjadi tipis. Gagang dari kayu yang sudah dibubut halus, biar tidak terasa sakit ketika untuk produksi, dikasih karah, biar tidak mudah lepas. Karena motifnya, motif standar yang bagus. Jadi motif ini bisa dibulat-balik maksudnya ketika produksi, di saat motif yang bawah itu yang akan muncul di luar kue yang sampai untuk produksi. Bagus sekali untuk juragan Elisabeth, sudah ready. Dan ini mau saya kemasi, terus saya kirim. Dan untuk kamu yang mau order cerita-cerita ini, saya cakap udah isi logam. Pisah udah berkutus, pisahnya kutus.